Tidak sebaliknya bahwa setiap perubatan buruk itu akan menghapus perubatan baik sebagaimana api membakar jerami gitu. Dosa-dosa ala-ala yang perubatan baik itu akan berguguran. Ini apakah berlaku untuk dosa yang sekufu lah, selevel dengan perubatan baik tersebut atau bagaimana? Semua taubat selama dilakukan dengan proses yang benar, diilmui dalam proses taubatnya dengan kejujuran kepada Allah. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah. Umar bin Khotab itu dosanya apalagi yang lebih besar daripada dosanya Umar bin Khotab. Beliau melakukan syirik. Ada dosa lebih besar dari syirik? Tidak ada. Ada banyak saudara kita yang masuk Islam di Masjid Betul Rahman. Ketika kita tanya agamanya apa? Agama ini, agama ini, agama ini sebelumnya. Dia bersyahadat. Ada tidak dosa yang lebih besar daripada kesyirikan? Tidak ada. Diampuni atau tidak kalau dia betul-betul bertobat? Diampuni. Insya Allah diampuni. Selama betul-betul prosesnya benar. Tentunya kita harus paham. Allah itu mengajarkan kepada kita. Tobat itu dua. Tobat itu saldikin wa tobat tulgatibin. Tobatnya orang yang jujur dan tobatnya orang yang pendusta. Tinggal itu saja kita mengilmuinya. Supaya perjalanan tobat kita maksimal dan sempurna. Paham Pak Ujab? Mana? Agak terbalik. Maksud saya, perbuatan buruk yang menghapus dosa-dosa, menghapus pahala perbuatan. Dosa itu ada dua secara sederhana dari tinjuan apa yang ditanyakan sama Pak Ujab. Ada dosa yang sifat dari dosa itu hanya mendatangkan keburukan. Tapi tidak ada kesekuensi lagi setelah itu. Ada dosa yang kedua. Dosa yang kedua itu kesekuensinya apa? Menghilangkan kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi pemadam pahala. Apa dosa-dosa yang menjadi bagian dari spesifikasi pemadam pahala? Satu, kayak ninggalkan sholat asar. Meninggalkan sholat asar itu berbeda dengan ninggalin sholat duhur. Sama-sama dosa besar. Tapi kalau meninggalkan sholat asar, plus ada tambahannya. Orang yang meninggalkan sholat asar itu bukan hanya dosa besar. Tapi seluruh amal kebaikannya pada hari itu dihapus sama Allah. Tapi maaf ya, jangan sampai nanti Bapak kalau ada yang sudah ketinggalan sholat asar. Ya sudah lah, maghrib isyak sekalian. Enggak dihapus. Maka itu termasuk salah satu dosa yang mendatangkan pemadam ketaatan. Yang kedua. Yang termasuk diantara pemadam pahala ketaatan. Yaitu orang yang mereka tidak lapang pada ridho. Yang pahit yang Allah berikan kepadanya. Kalau kamu infak satu gunung khutmas. Misalkan Pak Ujang, peripat itu miliknya Pak Ujang. Lalu Pak Ujang infakkan untuk Majid Betul Rahman. Dan Samila misalkan. Sudah, peripat semuanya untuk Masjid. Maka Allah tidak ada hajat menerima. Allah tidak ingin menerima. Sampai orang yang berinfak itu memiliki keimanan kepada takdir. Baik takdir dalam konteks yang manis ataupun dalam konteks yang pahit. Makanya mencela takdir itu buruk sekali. Mencela takdir itu buruk banget. Makanya kadang-kadang kita tidak sadar kalau ada yang bertengkarus mencela takdir. Coba dulu saya tidak ketemu kamu. Tidak boleh gitu. Karena mencela takdir. Kalau sudah takdir pahit terima. Coba dicela. Karena mencela takdir yang buruk itu menghapuskan amal kebaikan kita. Yang ketiga. Orang yang hobinya melakukan dosa. Di saat dia meninggalkan dosa itu bukan karena Allah. Tapi karena pandangan manusia. Ketika manusianya sudah hilang. Orang-orangnya tidak ada. Dia melakukan dosa. Itu termasuk salah satu diantara dosa yang menghapuskan amal kebaikan yang dilakukan manusia. Makanya Allah mengatakan ada orang yang nanti membawa pahala sebesar gunung tihamah. Faya ca'alallahu haba mansura. Dijadikan oleh Allah seluruh amal kebaikannya itu bagikan debu yang beter banget. Sauban buddhanya Nabi tanya. Siapa itu ya Rasulullah? Itu adalah orang yang mereka sholat kayak kamu. Puasa sama kamu. Sedekah sama kayak kamu. Kecuali. Kecuali kalau mereka sudah sendirian. Tidak ada orang. Selingat-selingat kanan-kiri. Tidak ada orang. Intah hakuha. Kalau sudah sepi. Tidak ada orang. Dia melanggar semua kemaksiatan dan dosa. Karena apa? Meninggalkan dosanya bukan karena takut sama Allah. Tapi karena takut pandangan manusia. Itu termasuk salah satu dosa yang bisa menghapuskan amal kebaikan. Ada empat, lima, enam, tujuh. Kapan-kapan kita bahas. Paham Pak Ujang? Baratullah. Pertanyaan Pak Ujang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Insya Allah kita lanjutkan. Anta maulana. Artinya antamaulana itu apa? Kenapa disebut maulana? Kenapa tidak disebut antarabuna? Nah, itu yang akan menjadi penjelasan kita. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala ilaha ila'antar. Astagfiruka wa atubu ila'ika. Ini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.